Petualang Asmara, Jilip 17. Perempuan bosan hidup. Kalau benar dia itu Yap Kun Liong kau mau apa? Mau apa? Membunuh engkau yang mengancam dia. Di mana dia sekarang? Hai hai hik, lagakmu seperti jagoan sendiri. Aku pun sedang mencari dia. Engkau siapa? Aku ibunya Yancu sudah marah bukan main, dicabutnya pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia segera menubruk maju, mengirim serangan kilat dengan tusukan ke arah dada lawan. Hai hik hik, engkau ibunya Buleng Chi, wanita itu terkekeh dan mengelap cepat sambil membabatkan pedang panjangnya dari samping. Shingga. Gagang pedang samurai pedang model Jepang itu dipegang dengan kedua tangan dan ketika dibabatkan cepatnya seperti kilat menyambar dan mengandung tenaga yang amat dasyat. Tentu saja Yancu terkejut bukan main, karena sama sekali tidak menyangka bahwa datuk wanita yang tersohor ini benar-benar amat berbahaya. Dia sudah meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang panjang, kemudian bersiap menghadapi lawan tangguh ini. Kau ibunya? Hai hai hik, kalau begitu kau harus mampus. Anakmu telah membuat jengkel hatiku. Bertandinglah dua orang wanita itu di atas genteng, dan keduanya sama-sama terkejut sekali, lebih-lebih siang tok Moli Buleng Chi. Selama dia merantau ke utara dari pantai laut selatan, belum pernah dia bertemu tanding dan jarang pula dia menggunakan pedang samurainya. Tadi ketika dia menggunakan senjata rahasia siang tok Toa, pasir beracun wangi, dari bawah, dia sudah terkejut karena orang yang tadi mengintai dari kamar sebelah kemudian mengintai dari atas genteng dapat menghindarkan diri. Karena itu maka dia menyusul ke atas sambil membawa pedang samurainya. Sekarang, setelah mereka bergebrak selama belasan jurus, Buleng Chi betul-betul kaget sekali. Wanita cantik jelita di depannya ini benar-benar memiliki ilmu kepandayan hebat. Bukan saja ilmu pedang yang luar biasa, juga lawannya ini memiliki keringanan tubuh dan kekuatan tenaga sakti yang mampu menandinginya. Merasa kurang leluasa bertanding di atas genteng, Buleng Chi lalu melayang turun. Tentu saja Yancu tidak mau melepaskannya, dan cepat menyusul dengan loncatan cepat. Kini mereka berhadapan di atas tanah, di sebelah belakang rumah penginapan itu, dan saling memandang di bawah sinar rembulan sepotong yang mendatangkan cahaya penerangan remang-remang. Siapakah engkau Buleng Chi membentak, tertarik juga untuk mengenal siapa adanya lawan tangguh ini? Aku ibunya Yap Kun Leong. Ketahuilah, perempuan iblis, bahwa aku adalah Gui Yancu, istri dari Yap Chong San. Engkau tentu tidak mengenal kami, sebab kami bukan termasuk golongan iblis kaum sesat yang senang malang melintang berbuat kejam mengandalkan kepandayan yang tidak seberapa seperti engkau. Hai 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 hik, sombong. Mampuslah engkau Buleng Chi kembali menerjang, samurainya membentuk gulungan sinar yang lebar dan panjang, digerakan dengan dua tangannya. Terang. Kering. Yancu merasa betapa telapak tangannya yang memegang pedang tergetar. Diam-diam dia harus mengakui bahwa wanita iblis yang disohorkan sebagai salah seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang bermunculan pada waktu itu, yang bertubuh pendek dan berpedang panjang ini benar-benar sangat tangguh. Maka dia pun mengerahkan tenaga dan memutar pedangnya dengan cepat. Yancu adalah seorang wanita perkasa. Walaupun dia tahu bahwa lawannya tangguh, namun untuk berteriak memanggil suami istrinya dia merasa malu karena berteriak minta bantuan bukanlah kelakuan seorang gagah. Tiba-tiba pedang dan samurai kembali bertemu, lantas saling menempe untuk beberapa detik lamanya karena bu Leng Chi mempergunakan kekuatan kedua lengannya. Pedang Yancu agak tertindih dan saat itu dipergunakan oleh bu Leng Chi untuk menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang panjang menyambar ke arah Yancu seperti ribuan ekor ular menyerang. Yancu terkesiap dan cepat-cepat dia menarik kembali pedangnya, melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik. Sambil membalikan tubuhnya yang berpoksai, bersalto, tiga kali di udara, pedangnya menyambar untuk melindungi dirinya. Keringk. Pedangnya bertemu dengan samurai yang sekarang dipegang dengan tangan kanan saja sedangkan pada detik itu, Tangan kiri bu Leng Chi yang jari-jarinya merupakan jari baja sudah menusuk ke arah dada dengan maksud menembus dada itu dan merogoh jantung seperti yang biasa dialakukan terhadap para korbannya. Ih Yancu cepat menggulingkan tubuhnya ke kanan, terus bergulingan di atas tanah untuk membebaskan diri dari serangan itu. Muuut. Yancu menahan jeriknya pada saat merasa betapa dadanya sebelah kanan sakit sekali. Kiranya dia sudah disusul oleh serangan pasir beracun wangi yang dilepaskan dari jarak dekat. Walaupun Yancu sudah bergulingan sambil memutar pedangnya, tetap saja ada sebagian dari siang tok soa yang masih mengenai dadanya. Seketika kepalanya pening, matanya berkunang dan ketika dia meloncat berdiri, tubuhnya terhuyung. Hai 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 hik, sayang sekali kau harus mampus. Buleng Chi sudah meloncat maju sambil mengayun samurainya ke arah pinggang Yancu. Sing, teranggok. Dalam keadaan pening itu Yancu masih dapat menangkis dengan tangan. Oleh karena tubuhnya menggigil kedinginan akibat pasir beracun itu dan tenaganya berkurang banyak, apalagi karena dia memang kalah tenaga, pedangnya langsung terpental dan lepas dari pegangannya. Sementara itu, pedang samurai sudah menyambar lagi ke arah leharnya. Teranggok. Eih buleng Chi meloncat ke belakang ketika samurainya ditangkis oleh sebatang maupit, penabulu, yang membuat lengannya tergetar. Kiranya Yap Chong San yang telah menyelamatkan istrinya. Chong San cepat memegang lengan istrinya, dan berbisik, mundurlah, cepat telan obat penawar. Hai 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 hik, agaknya ini suaminya, ya. Hahaha, tidak ada obat penawar untuk melawan siang tok soa dari siang tok mo li buleng Chi. Istrimu akan mampus, dan engkau juga. Mendengar nama ini, Yap Chong San terkejut. Tadi dia terbangun oleh suara pertandingan yang lapat-lapat dan terkejut sekali ketika tidak melihat istrinya rebah di sampingnya dan pedang istrinya juga tidak nampak. Cepat dia berpakaian lantas melompat keluar sambil membawa sepasang maupit yang menjadi senjatanya yang ampuh. Dapat dibayangkan alangkah kagetnya melihat istrinya terhuyung, pedangnya terlempar dan pedang panjang lawan istrinya itu mengancam nyawa istrinya. Untung dia tidak terlambat dan sesudah dapat menangkis pedang samurai itu, dia melihat bahwa istrinya telah terluka dan melihat warna mukanya, tentu terluka senjata beracun. Dengan marah dan khawatir sekali Yap Chong San lalu menerjang ke depan menggunakan senjata indi yang pit hitam putih dengan gerakan cepat laksana kilat. Kembali Buleng Chi terkejut. Sungguh tidak pernah disangkanya bahwa di dunia Kang Ong sebelah utara ini terdapat orang-orang pandai seperti pasangan suami istri ini yang namanya sama sekali tidak terkenal. Bahkan Seng suami ini lebih lihai daripada istrinya. Buleng Chi berteriak keras, lantas samurainya kembali berkelebat membentuk gulungan sinar seperti seekor ular naga mengamuk. Namun Yap Chong San yang bersikap hati-hati selalu berhasil membendung amukan sinar samurai, bahkan membalas dengan totokan-totokan maut yang bukan tidak berbahaya bagi Buleng Chi. Betapapun juga, segera murid lihai dari Siow Lim Pai ini mendapatkan kenyataan bahwa lawannya itu amat tangguh, Bahkan dalam hal tenaga Seng Kang, dia masih belum mampu menandinginya, terbukti dari getaran-getaran pada dua tangannya setiap kali im yang pik di tangannya terbentur oleh pedang samurai. Pantas wanita ini menjadi seorang di antara datuk-datuk golongan hitam, kiranya memang amat lihai. Biarpun demikian, tidak mudah bagi Buleng Chi untuk mengalahkan murid Siow Lim Pai ini yang memiliki ilmu silat asli dari Siow Lim Pai dan dapat membentuk pertahanan yang bukan main kuatnya, Bagaikan batu karang yang menahan gempuran badai. Dan lebih celaka lagi bagi Buleng Chi ketika Yen Chu telah menyambar lagi pedangnya dan biarpun di wajah wanita itu ada bayangan gelap, Namun peningnya lenyap dan kini dia membantu suaminya menerjang Buleng Chi. Menghadapi Yap Chong San saja sudah sangat sukar baginya untuk merobohkan pendekar ini, apalagi dikeroyok dua dengan istrinya yang amat marah itu. Robohlah tiba-tiba Buleng Chi mengeluarkan suara teriakan nyaring sambil tangannya bergerak dan sinar hijau menyambar, itulah Siang Tok Soa. Awas Yap Chong San berteriak memperingatkan istrinya. Keduanya cepat melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri. Akan tetapi Buleng Chi sudah mempergunakan kesempatan itu melompat ke dalam rumah penginapan. Suami istri itu mengejar dengan cepat. Oleh karena merasa tidak kuat kalau harus menandingi suami istri itu, Buleng Chi sudah memondong anak perempuan yang menjadi muridnya dan lari keluar. Iblis betina, hendak lari kemana kau Chong San dan Yan Chu mengejar dan pendekar ini cepat menggunakan senjata rahasianya untuk menyambit bayangan di depan. Senjata rahasia dari Yap Chong San ini berupa mata uang tembaga, uang biasa yang bisa pula dipergunakan untuk berbelanja, akan tetapi jika digunakan sebagai senjata rahasia, amat hebat dan dapat menembus tulang. Buleng Chi menjerit lirih ketika pundaknya disambar sebuah mata uang, mendatangkan rasa nyeri bukan main. Akan tetapi hal ini bahkan membuat dia langsung mempercepat larinya. Dengan penasaran Yap Chong San mengejar terus. Aduh! Rimpihan istrinya ini membuat Chong San terkejut dan cepat membalik. Ketika dia melihat istrinya terhuyung hampir jatuh, dia cepat menyambar tubuh istrinya. Ternyata Yan Chu sudah pingsan. Melihat keadaan istrinya, terpaksa Chong San membatalkan pengejaran terhadap wanita iblis itu dan cepat berusaha menolong istrinya. Pasir beracun yang memasuki dada kanan bagian atas itu benar-benar amat hebat. Kulit pada bagian dada itu membengkak biru, dan warna kebiruan menjalar sampai ke muka. Tubuh Yan Chu panas sekali, akan tetapi anehnya, wanita itu menggigil kedinginan. Yap Chong San sudah banyak mempelajari ilmu pengobatan dari istrinya. Dia memeriksa sebentar penuh ketelitian setelah merebahkan tubuh istrinya di atas pembaringan dalam kamar mereka. Akhirnya dia menghela nafas, menekan kekhawatiran hatinya. Racun wangi itu benar-benar amat berbahaya dan dia sudah tahu akan sifat racun itu. Dia harus mempergunakan sinkang dan bahan-bahan obatnya sangat sukar dicari. Meskipun demikian, agaknya bukan hal yang mudah pula untuk menyelamatkan jiwa istrinya dari renggutan maut. Keadaan ini memaksa Yap Chong San harus menghentikan usahanya mencari putranya, bahkan dia lalu membawa istrinya untuk beristirahat dan berobat di puncak pegunungan Luliang San yang sungi, selain untuk menghindarkan diri dari pengejaran alat pemerintah, juga untuk bersembunyi dari pengejaran tokoh golongan hitam. Dalam keadaan seperti itu, amatlah berbahaya bagi istrinya kalau ada lawan kuat datang menyerang. Demikianlah, dengan penuh ketekunan dan kesabaran Chong San lalu merawat istrinya di puncak Luliang San. Dan tepat seperti yang diduga atau dikhawatirkannya, pengobatan itu ternyata memakan waktu sampai hampir dua tahun. Setelah menghabiskan banyak akar dan daun obat yang dengan susah payah dapat diatemukan di semak-semak belukar dalam hutan di pegunungan Luliang San, dan banyak pula memeras tenaga singkangnya untuk membantu istrinya mengusir hawa beracun itu, serta memakan waktu dua tahun kurang sedikit, barulah semua racun itu berhasil terusir bersih dari tubuh Guliang Chu. Dan setelah istrinya sembuh, mereka telah meninggalkan rumah selama lima tahun lebih. Nasib buruk yang menimpa sepasang suami istri ini, kereh hidup bersungi, serta segala macam kekhawatiran dan kedukaan berhubung dengan hilangnya putera mereka, menjadi pupuk yang menambah dalam cinta kasih antara mereka. Setelah Yan Chu sembuh, Chong San menganggap bahwa istrinya memerlukan waktu selama beberapa bulan lagi untuk beristirahat memulihkan kesehatan di puncak yang pemandangannya indah dan berhawa sejuk itu. Maka, curahan cinta kasih mereka yang semakin mendalam sebagai hiburan duka karena memikirkan Kun Luliang membuat Yan Chu mengandung lagi. Keadaan ini mendatangkan kegirangan besar di hati suami istri itu, dan terpaksa mereka memperpanjang kediaman mereka di puncak pegunungan Luliang San. Sesudah merasa yakin bahwa suami istri yang lihai itu tidak mengejarnya, dengan hati amat penasaran dan marah siang Tok Moli Bulenci menurunkan muridnya yang tadi dipondongnya. Dia membuka bajunya, mengambil obat dan mengobati luka di pundaknya yang terkena sambitan Tau Kut Chi yang dilepas oleh Yap Chong San. Hatinya merasa penasaran sekali, akan tetapi Bulenci bukanlah seorang bodoh yang nekat. Dia maklum bahwa menghadapi kedua orang suami istri itu amatlah berbahaya. Apabila hanya melawan seorang di antara mereka, agaknya dia masih menang sedikit. Akan tetapi kalau harus menghadapi mereka berdua, benar-benar berbahaya sekali. Subo, siapakah yang tadi bertanding dengan Subo hingga membuat Subo terluka? Anak perempuan itu bertanya sambil memandang dengan heran dan penasaran. Anak perempuan ini adalah Yobi Kiyok. Seperti telah diceritakan di bagian depan, hampir enam tahun yang lampau Bikiyok diambil murid oleh siang Tok Moli setelah ditolong dari tangan Fo Asaed, bekas pengawal Panglima Besar The HOO yang mencuri bokor emas. Dengan sia-sia Bulenci mencari Kun Leong yang disangkanya melarikan bokor emas. Tentu saja dia tidak dapat menemukan Kun Leong karena anak ini telah diambil murid oleh Bun Huat Tosu di puncak gunung teratai biru dan digembleng selama lima tahun oleh kakek sakti itu. Selama itu, Bulenci Tekun melatih ilmu silat kepada muridnya dan dia gembira sekali memperoleh kenyataan bahwa Bikiyok memiliki bakat yang baik sekali. Akan tetapi setiap kali teringat akan bokor emas yang dicarinya, hatinya selalu merasa penasaran sehingga berkali-kali dia mengajak muridnya pergi merantau di sepanjang sungai Wong Ho untuk menyelidiki dan mencari bokor itu. Pada waktu itu, dia berada di tepi Wong Ho di lareng Luluyang San juga untuk menyelidiki bokor emas itu dan secara tidak tersangka-sangka, di tempat ini dia sampai terluka oleh suami istri yang sama sekali tidak terkenal. Hatinya penasaran sekali. Tentu saja dia tidak pernah bermimpi bahwa baru beberapa bulan yang lalu dia pernah berhadapan buka dengan orang yang menyimpan bokor emas yang amat diinginkannya itu. Saat dia membunuhi orang-orang pekelian kau yang berani melawannya, kemudian bertemu dengan pemuda gundul yang mempunyai keberanian luar biasa, dia sama sekali tidak mengira bahwa pemuda gundul itulah yang dahulu dicari-carinya bersama Bikiyok. Kalau saja dia tahu. Dan semua ini adalah karena Bikiyok merahasiakan tentang diri Kun Leong, karena darah remaja ini tak ingin melihat Kun Leong dibunuh oleh burunya, hal yang sudah pasti terjadi kalau dia beritahukan bahwa bokor itu dilarikan oleh Kun Leong. Karena itu pula, sebelum pergi meninggalkan kudul tua, dengan ujung sepatunya Bikiyok membuat coretan-coretan di atas tanah memperingatkan Kun Leong agar jangan membicarakan tentang bokor dengan siapapun juga. Walaupun lukanya tidak hebat, namun hati Bulenci mendongkol bukan Mei. Sudah bertahun-tahun dia merantau dan belum pernah dapat dikalahkan lawan, apalagi sampai terluka. Hanya sedikit hiburan hatinya bahwa dia telah melukai wanita bernama Guiyancu itu dengan pasir beracun wangi. Mengingat ini, dia tersenyum sendiri dan perlahan kemarahannya lenyap. Hem, aku terluka hanya sedikit. Tidak ada artinya, akan tetapi perempuan itu akan mampus oleh siang toksoa yang mengenai dadanya. Tidak ada obat yang akan dapat menyembuhkan racun pasirku katanya dengan menjawab pertanyaan muridnya tadi. Subo, selama enam bulan ini Subo selalu mencari bokor emas tanpa mengenal lelah. Sebetulnya apa sih kegunaan bokor itu mereka duduk di bawah tohon dan di kiok memandang gurunya yang sudah selesai membalut luka di pundaknya. Di kiok sudah menjadi seorang darah remaja berusia 14 tahun. Wajahnya cantik namun sikapnya selalu serius dan dingin. Hal ini agaknya karena dia menderita terlampau banyak kepahitan selama hidupnya. Bulenci memandang muridnya. Dia sangat sayang kepada muridnya ini yang selalu patuh, rajin berlatih, dan juga kelihatan berbakti serta sayang kepadanya. Iblis bertina ini tersenyum. Airh, kau tidak tahu, muridku. Bokor itu merupakan benda pusaka yang amat berharga, mungkin pusaka yang paling berharga yang dimiliki The H.O. Hmm, apakah Subo membutuhkan emas? Betapa mudahnya kalau Subo menghendaki emas, dengan kata-kata ini di kiok seakan hendak menyatakan bahwa kalau gurunya menghendaki, mereka dapat saja mengambil dan merampas emas milik siapapun juga, tidak perlu mencari-cari benda yang telah hilang itu. Emas? Hai hai hik, siapa butuh emas? Bokor itu kabarnya, dan ini hanya kabar angin yang membocor dari rahasia Panglima The H.O. Mengandung peta rahasia yang menunjukkan tempat persembunyian harta pusaka terpendam yang tak ternilai harganya. Apakah Subo membutuhkan harta? Kembali iblis bertina itu tertawa sambil menggeleng kepalanya. Kalau melihat dia sedang bercakap-cakap dengan muridnya sambil tersenyum manis seperti itu, tak akan ada orang mengira bahwa di alas yang tokmoli, iblis bertina yang menggemparkan dunia Kang Ongu karena kelihayan serta kekejamannya, mengerikan hati orang karena kebiasaannya yang menyeramkan dan menjijikan, yaitu mengganyang jantung manusia mentah-mentah, dan diambil langsung dari hongga dada seorang lawan hidup-hidup. Sepatutnya dia seorang wanita bertubuh pendek yang cantik manis dan sayang kepada muridnya. Aku tidak membutuhkan harta karena apa saja yang bisa didapatkan dengan harta, dapat pula aku peroleh asal aku menghendakinya. Akan tetapi harta yang sangat besar itu perlu untuk mencapai suatu tingkat kedudukan tinggi, dan pula, yang amat menarik hati adalah kitab pusaka ilmu kesaktian simpanan yang dirahasiakan manusia sakti The H.O.O. Memang demikianlah, seperti siang tokmoli itulah isi pikiran sebagian besar manusia di dunia ini. Betapa menyedihkan. Manusia diombang-ambingkan oleh keinginan, dan membagi-bagi keinginan itu sebagai keinginan baik, keinginan luhur, keinginan suci dan sebagainya. Padahal, apa perbedaan antara keinginan yang ini dengan keinginan yang itu? Apa perbedaan antara keinginan menjadi pandai, menjadi kaya, menjadi mulia dan lain-lain? Bahkan, apa bedanya antara keinginan duniawi dan keinginan batiniah? Tetap sama, keduanya keinginan juga yang terdorong oleh hati tidak puas akan keadaan sekarang dan menginginkan keadaan lain yang belum terlaksana, atau karena terdorong oleh rasa takut akan masa depan, takut akan sesuatu yang tidak disukainya. Kita lupa bahwa keinginan melahirkan kekecewaan apabila tidak tercapai? Apakah akan mendatangkan kepuasan mutlak apabila telah tercapai? Biasanya tidak. Keinginan yang tercapai akan terasa hampa, tidaklah seindah dan senikmat kalau belum tercapai, kalau masih menjadi angan-angan, karena pikiran yang selalu terbetot untuk mencari sesuatu yang belum ada selalu akan tertarik kembali untuk menjangkau yang baru lagi. Keadaan sekarang dianggap sudah lama dan membosankan, selalu ingin yang baru, lupa bahwa yang baru itu kalau sudah tercapai tangan, akan membosankan pula dan menjadi barang lama juga. Demikianlah, kita akan terperosok ke dalam lingkaran setan, yang terus beringin, terus menjangkau sehingga hidup pun menjadi hamba keinginan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa adanya keinginan itulah yang membuat manusia hidup menjadi lebih maju. Apakah yang dimaksudkan dengan kemajuan? Apakah adanya pertentangan antar manusia, perang, kelaparan di sana-sini, permusuhan, iri dan benci-membenci, dendam, ini pun termasuk kemajuan? Apakah setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang dilakukan, harus didasari oleh keinginan? Apakah bila orang menanam jagung tanpa mengharapkan apa-apa, tapi melakukan demi cintanya kepada pekerjaan itu saja, maka hasilnya akan berkurang? Apakah benar bahwa kemajuan lahir karena adanya keinginan? Keinginan membuat manusia menjadi hamba, terikat, dan hidupnya seperti boneka yang digerakan oleh benang-benang nafsu keinginan. Tak ada lagi kebebasan dalam arti kata yang selengkapnya. Dan selama hidup ini, setiap saat kita dicengkeram sepenuhnya oleh keinginan, maka pertentangan antar manusia tentu saja tak akan pernah berhenti karena keinginan mutlak dikuasai oleh si aku, demi aku, punyaku dan selamanya kita bergerak demi aku masing-masing, damai dan tentera mantara manusia tak akan pernah terwujud. Pertentangan, persaingan, perebutan untuk aku masing-masing akan terus berlangsung, baik antara perorangan, antara kelompok, antara ras, antara bangsa. Alangkah menyedihkan. Bilakah manusia sadar sepenuhnya akan hal ini? Bukan hanya untuk mengetahui, karena pengetahuan hanyalah pengekoran belaka, mengekor kepada yang sudah ada, yang sudah lalu. Setiap orang pencuri tahu bahwa mencuri adalah tidak baik. Setiap orang penjudi tahu bahwa berjudi adalah tidak baik. Namun dia tetap mencuri, dia tetap berjudi. Akan tetapi sekali dia mengerti, dalam arti kata mengerti sampai ke akarnya, mengenal diri dan keadaan dirinya sendiri, maka pengertian ini akan menghapus semua itu sehingga lenyap tanpa bekas. Subo, Bikiok berkata lagi, Teo Chu, murid, kira akan percuma saja mencari sebuah benda yang tidak kita ketahui di mana adanya. Bagaimana mungkin bisa mencari sebuah bokor emas di sepanjang sungai Wang Ho yang begini luas dan panjang? Meskipun kita memuang waktu hingga seratus tahun, mana mungkin bisa memeriksa daerah Wang Ho sampai habis? Engkau benar, Bikiok. Agaknya bokor itu berada di tangan orang lain. Suami istri yang lihai itu sangat mencurigakan, akan tetapi berat untuk melawan mereka seorang diri. Biar sekarang kita pergi mengunjungi telaga KWI-O yang tidak jauh dari sini. Bikiok mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan kecil. Telaga KWI-O? Bukankah di sana sarang KWI-Eng Pang? Benar. Aku hendak menemui KWI-Eng Pang Chu, ketua KWI-Eng Pang, dulu, yaitu KWI-Eng Niu Chu Ang Hwi Niu. Kedudukan kami berdua setingkat. Di dunia sekarang ini hanya ada lima orang yang diakui sebagai tokoh-tokoh yang mewakili kelima penjuru. Aku mewakili daerah selatan, KWI-Eng Niu Chu mewakili barat, Bantok Cho Aung mewakili utara, Hek Bin Tian Sin mewakili timur, dan Toat Beng Ho Atsu mewakili daerah di tengah daratan. Kini kabarnya mereka itu semua condong untuk bersekutu dengan Pek Lian Kau dan sedang bersama-sama menyusun kekuatan untuk menghadapi pemerintah. Dengan bergabung bersama mereka, tentu kelak akan terbuka jalan bagiku untuk memperoleh bukur itu. Akan tetapi, Subo telah membunuh orang-orang Pek Lian Kau di kuil itu, melukai Tosub Pek Lian Kau, membunuh teman murid KWI-Eng Niu Chu dan melukai murid kepala yang menjadi ketua Wihang Pang itu. Tentu Subo akan dimusuhi mereka. Hehehe, memang ku sengaja. Itulah semacam kartu namaku untuk mereka, agar mereka membuka matu dan tahu siapa siang Tok Moli dari selatan. Dulu orang-orang itu berani menentangku, bukan? Maka sudah sepatutnya dibunuh. Hal ini tentu dimengerti oleh para pimpinan Pek Lian Kau, maka ku biarkan Tosub itu hidup. Dan ku lukai murid KWI-Eng Niu Chu agar dia tidak memandang rendah kepadaku. Akan tetapi, mungkinkah mereka mau mengerti setelah Subo melakukan kesukaan Subo atas diri para anggota Pek Lian Kau itu? Subo tak hanya membunuh mereka, akan tetapi sudah makan jantung mereka. Teo Chu tahu bahwa Subo mempunyai kebiasaan itu untuk memperkuat diri Subo, dan biarpun Teo Chu sendiri tidak suka untuk melakukannya karena jijik, akan tetapi Teo Chu juga tidak menentang. Hanya yang Teo Chu sanksikan, apakah pihak Pek Lian Kau dan KWI-Eng Pang akan dapat menerimanya? Mereka sudah tahu akan kebiasaan dan kesukaanku, tentu mereka mengerti. Jadi mereka sudah mengerti? Akan tetapi Teo Chu yang menjadi murid Subo malah belum mengerti mengapa Subo hanya suka makan jantung pria saja. Hal itu ada hubungannya dengan riwayatku, Bik Yok. Mengapa tidak Subo ceritakan kepada Teo Chu? Siang Tok Moli Buleng Chi menarik napas panjang, lalu berkata, Aku tak suka menggali riwayat lama yang menyakitkan hati, akan tetapi tidak kuceritakan pun kelak engkau akan mengetahui. Maka, daripada mendengar dari orang lain yang mungkin memutar balikan kenyataan, Baiklah kau dengarkan riwayat singkatku yang menjadi pendorong kenapa aku hanya suka mengganyang jantung pria. Iblis bertina racun wangi itu lalu bercerita dengan singkat. Ketika dia masih muda sekali, dia telah mengalami bermacam penghinaan dan perlakuan buruk dari kaum pria. Buleng Chi adalah seorang peranakan Jepang. Ibunya diculik oleh bajak laut Jepang sebab ibunya adalah seorang gadis nelayan di pantai laut selatan, kemudian ibunya dipaksa menjadi istri muda kepala bajak itu sampai melahirkan dia. Kemudian, dalam usia baru 14 tahun dia dikawinkan dengan seorang lelaki tua bangsa Jepang dan tinggal di Jepang. Biarpun tua, laki-laki itu adalah seorang pendekar samurai yang kenamaan. Hanya sayang, kakek itu memperistrinya untuk melayaninya dalam keperluan sehari-hari belaka dan semenjak menjadi istrinya, jago samurai itu tidak pernah tidur dengannya. Tentu saja hal ini menjadi siksaan. Barulah diketahui bahwa jago samurai yang dalam istilah dunia perselatan adalah seorang kiam hiap, pendekar pedang, itu pantang untuk tidur dengan wanita. Karena itu terjadilah hal yang wajar dalam keadaan seperti itu. Seorang pemuda tetangga mereka, seorang pemuda Jepang yang tampan, lalu menarik hatinya. Mereka saling jatuh cinta. Hal ini diketahui oleh suaminya, namun pendekar Jepang itu bersikap murah dan bijaksana, bahkan memberikan lengci untuk menjadi istri pemuda itu. Namun, bagi lengci masa penuh madu itu hanya berlangsung tidak lebih dari beberapa bulan saja. Suaminya, yaitu pemuda yang tadinya bersumpah kerak-keruk mencintainya, segera berpaling membuka dan bermain gila dengan wanita-wanita lain. Dia menjadi seorang wanita yang disiasiakan oleh suami. Pada waktu itu, lengci sudah pandai bermain pedang samurai, dilatih oleh suaminya yang pertama. Setelah beberapa kali bercekok, akhirnya lengci membunuh suami kedua ini bersama kekasih suaminya, dan melarikan diri, ikut ayahnya menjadi bajak laut. Dalam beberapa tahun saja, karena dia memiliki wajah yang cantik manis, dia jatuh ke dalam pelukan berbagai pria yang tadinya bertekuk lutut bersumpah menyatakan cinta, akan tetapi kemudian meninggalkannya untuk wanita lain. Sudah belasan orang pria yang dibunuhnya karena itu, dan akhirnya, ketika dia benar-benar jatuh cinta kepada seorang laki-laki gagah di pantai selatan, dia kembali menjadi istri laki-laki ini dan hidup bahagia di pantai selatan. Pada waktu itu dia baru berusia 17 tahun. Alangkah menyedihkan hatinya ketika suami terakhir yang benar-benar dicintanya ini pun tidak setia kepadanya, dan metu duwitan pula. Suaminya adalah seorang tokoh dunia kaum sesat. Pada suatu hari, suaminya itu membiusnya dengan obat sehingga dia tertidur dan dalam keadaan seperti itu, dia sudah dijual oleh suaminya kepada 5 laki-laki golongan hitam yang berani membayar mahal. Selama 2 hari 2 malam, dalam keadaan pulas karena selalu diloluhi obat bius ini, dia dipermainkan dan ditiduri oleh lebih dari 10 orang laki-laki dan untuk itu suaminya telah mengantongi banyak uang. Setelah sadar, Leng Chi mendapatkan dirinya sudah terhina adep pun suaminya telah kabur membawa uang hasil penjualan dirinya beserta semua barang berharga dalam rumah. Bu Leng Chi lalu mencari suaminya itu dan beberapa bulan kemudian, dia dapat menemukan suaminya, membunuhnya dan mengganyang jantung pria itu hidup-hidup. Itulah pertama kalinya dia makan jantung pria. Semenjak itu, setiap membunuh seorang pria, dia selalu mengganyang jantungnya. Makin lama Bu Leng Chi semakin liai, apalagi ketika kemudian dia berhasil menarik hati seorang datu kaum sesat yang menjagoi daerah selatan, yaitu Lam Hai Sini, Ibu Siai Biaweng yang berkenan menurunkan beberapa ilmu silat tinggi, kepandayan Bu Leng Chi meningkat tinggi. Bahkan dia lantas memperdalam pula ilmu pedang samurai dari suami pertamanya yang masih sayang kepadanya dan dengan suka hati menggembelengnya. Selama Lam Hai Sini masih hidup, tentu saja Bu Leng Chi tidak berani ikut menjagoi di daratan dan dia bahkan bersembunyi di Jepang untuk memperdalam ilmu samurainya. Ketika jago samurai, suami pertamanya meninggal dunia, dia mewarisi semua milik bekas suami itu, termasuk pedang samurainya. Setelah dia mendengarkan kematian Lam Hai Sini, baru dia berani mendarat dan mulai melakukan petualangannya di daerah selatan sehingga belasan tahun kemudian dia pun menjadi datuk dari kaum sesat untuk daerah selatan. Demikianlah riwayat singkatku, muridku. Kaum pria hanya memandang wanita sebagai alat untuk memuaskan nafsu wirahinya belaka. Cinta yang didengang-dengungkan, yang diucapkan dengan seribu satu macam sumpah, hanya digunakan sebagai umpan untuk memikat. Setelah kepuasan nafsu wirahinya terpenuhi, maka mulailah matanya melirik ke kanan-kiri mencari korban baru untuk memuaskan nafsu-nafsunya. Karena itu, aku muat dan aku benci kepada kaum pria umumnya. Biarpun dia sendiri telah banyak mengalami hal-hal yang mengerikan dan yang membuat hatinya mengeras, mendengar cerita gurunya ini, meremang juga bulu tengkuk di kiok. Maka berangkatlah guru beserta murid itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan pantai sungai Wong Ho dan menuju ke barat untuk mengunjungi KWI Eng Pai di Telaga Setan di barat. Akan tetapi, baru berjalan setengah hari lamanya, di luar sebuah hutan mereka bertemu dengan lima orang laki-laki yang terlihat gagah perkasa dan yang melakukan perjalanan dengan ilmu berlari cepat. Setelah dekat, guru dan murid ini mengenal seorang di antara mereka yang bukan lain adalah Tiang Ti, ketua Wihang Pang yang berpakaian serba kuning, murid kepala KWI Eng Nyocu si bayangan hantu yang pernah dilukai oleh Buleng Chi. Melihat orang ini, sambil terkekeh Buleng Chi menggerakan kakinya melompat dan dia telah berdiri menghadang di tengah jalan. Akan tetapi, ketika melihat wanita itu, Tiang Ti tidak menjadi takut atau terkejut, bahkan tersenyum lebar dan cepat dia menjura sambil berkata, Aih, sungguh beruntung sekali dapat berjumpa dengan Lo Chiampuwe di sini. Kami memang sedang menanti Lo Chiampuwe. Bibir yang tipis merah itu tersenyum mengejek, apakah kau telah membawa teman untuk membalas pukulanku dahulu itu? Kalau hendak membalas, kenapa bukan gurumu sendiri saja yang datang? Walaupun ucapan itu terdengar mengandung ejekan dan penghinaan, namun ketua dari Ui Hang Pang itu sama sekali tidak menjadi marah, bahkan tersenyum makin lebar. Maaf, maaf, mana saya berani? Sama sekali bukan demikian, Lo Chiampuwe. Sesungguhnya kami diutus oleh Subo, Ibu Guru, untuk mencari Lo Chiampuwe dan mengundang Lo Chiampuwe untuk ikut hadir dalam pertemuan puncak antara lima datuk yang akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan Pek Lian Kau, berempat di Kauwe Yau. Girang sekali hati Bu Lengci. Ternyata bahwa pengiriman kartu nama darinya itu telah berhasil. Sekarang dia sudah diakui dan mendapat kehormatan besar. Betapapun juga, dia menekan kegirangan hatinya sehingga tidak tampak pada mukanya, dan dia berkata, apakah kalian mengenal seorang yang bernama Yap Chong San dan istrinya bernama Gu Lian Chu? Kianti beserta teman-temannya saling pandang. Mereka berlima merupakan tokoh-tokoh KWI Eng Pang, murid-murid terkemuka dari KWI Eng Nyo Chu dan telah memiliki pengalaman luas. Namun karena mereka itu bergerak di daerah barat, sedangkan Yap Chong San dan istrinya bertahun-tahun berada di lengkok dan tidak pernah terjun ke dunia Kang Ong, maka mereka tidak mengenal suami istri ini. Kami tidak pernah mendengar nama mereka, Lo Chiampu. Mereka adalah orang-orang penting, sebaiknya jika kalian mencari mereka yang sedang berada di daerah ini. Kalau berhasil menangkap mereka, bawalah ke KWI. Aku dan muridku akan langsung mendahului ke KWI. Kianti dan teman-temannya menyangguti, maka kelima orang itu segera melanjutkan perjalanan mencari suami istri seperti yang diperintahkan oleh Bu Leng Chi. Sedangkan Bu Leng Chi sendiri melanjutkan perjalanan menuju ke KWI O dan secara diam-diam dia mencertawakan murid-murid KWI Eng Nyo Chu itu. Subo, dua orang yang telah berhasil dilukai Subo, mana mungkin dapat ditangkap oleh lima orang itu tiba-tiba Bikyok bertanya. Hihihi, kau cerdik muridku. Memang kecil sekali kemungkinan mereka akan dapat menangkap suami istri itu biarpun si istri telah terluka oleh siang tok soa di dadanya. Akan tetapi peduli apa? Apabila lima orang KWI Eng Pai itu tewas, berarti suami istri itu menjadi musuh KWI Eng Pang, dan kalau sampai mereka berhasil menawan suami istri itu, ada gunanya juga bagi kita. Mereka itu adalah ayah bunda bocah setan yang bernama Kun Leong itu. Sebelum Bikyok menjadi murid iblis betina itu, tentu dia akan berseru kaget mendengar ini, atau setidaknya tentu akan berubah air mukanya. Akan tetapi, semudah itu, Bikyok sudah dapat menguasai perasaannya sehingga meskipun dia kaget bukan main, namun tidak ada perubahan pada wajahnya yang cantik dan dingin. Namun pertemuan puncak antara lima orang datuk itu ternyata tidak lengkap. Yang hadir dalam pertemuan itu hanyalah Buleng Chi, KWI Eng Myo Chu, dan Hek Bin Tian Sin saja. Dua orang datuk lainnya yang lebih tua dan lebih terkenal, yang dianggap sebagai datuk nomor satu dan nomor dua, yaitu Toa Beng Ho Atsu dan Ban Tuk Cho Aung, tidak muncul. Hal ini tentu sangat mengecewakan para pimpinan Pek Lian Kau. Maka, atas persetujuan bersama, pertemuan puncak diundur sampai kedua orang datuk itu dapat ditemukan dan diundang. Melihat sarang yang menjadi pusat KWI Eng Pang di mana KWI Eng Myo Chu Ang Hawe Inyo menjadi ketuanya, hati Buleng Chi merasa iri bukan main. Sebagai seorang perantau dan petualang, melihat keadaan rekannya yang amat makmur ini, hatinya ingin sekali seperti rekannya itu. Keadaan KWI Eng Pang memang kuat sekali. Markas mereka berada di pulau kecil yang letaknya di tengah-tengah KWI O, sebuah telaga yang besar dan dikurung hutan-hutan pegunungan sehingga bayangan hutan-hutan yang gelap membuat air telaga yang tenang dan dalam itu kelihatan hitam menyeramkan. Karena ini agaknya maka telaga ini disebut telaga setan. Di atas pulau ini didirikan rumah-rumah, memenuhi pulau. Rumah gedung yang mewah di tengah-tengah adalah tempat tinggal seng ketua, sedangkan rumah-rumah di sekitarnya ditinggali para pimpinan dan anggota KWI Eng Pang yang jumlahnya lebih dari 200 orang, laki-laki dan wanita. Selain berlatih silat, para anggota KWI Eng Pang juga bekerja sebagai nelayan di telaga, juga ada yang bercocok tanam di sekeliling telaga yang memiliki tanah subur, dan ada pula yang berburu binatang di dalam hutan-hutan. Akan tetapi yang menjamin kehidupan mereka hidup mewah dan makmur adalah sumbangan-sumbangan dari para penduduk di daerah itu, sumbangan atau pajak yang diberikan baik secara sukarlah karena takut atau dengan paksaan. Telaga itu sendiri sebenarnya sangat dalam dan mengandung banyak ikan. Akan tetapi semenjak KWI Eng Nyocu bermarkas di tempat itu belasan tahun yang lalu, keadaan telaga berubah menjadi tempat yang berbahaya sekali. Di sekeliling pulau, di dalam air telaga dipasangi banyak alat rahasia yang membahayakan para pendatang, dan setelah banyak penduduk di sekitar daerah itu yang biasanya mencari ikan di telaga, tewas dalam keadaan mengerikan, kini tidak ada lagi orang berani mendekati telaga itu. Hanya para anggota KWI Eng Pang saja yang berani mendayung perahunya di atas telaga karena mereka sudah hafal akan rahasia di sana. Dengan demikian, selain memonopoli semua ikan yang berada di dalam air telaga, juga keadaan markas di pulau itu terlindung kuat, tidak mudah diserbu musuh seperti keadaan sebuah benteng saja layaknya. KWI Eng Nyocu Ang HWI Niyo adalah seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun. Selama hidupnya belum pernah menikah sehingga orang-orang yang tak suka kepadanya mengatakan bahwa saking jahatnya maka Ang HWI Niyo menjadi seorang perawan tua. Tubuhnya masih ramping, agak tinggi, dan biarpun usianya sudah mendekati 60 tahun, rambutnya belum ada ubannya sama sekali. Matanya masih terang dan giginya masih utuh tersusun rapi seperti keadaan seorang perawan muda saja. Pakaiannya selalu bersih dan rapi, bagaikan pakaian seorang nyonya bangsawan, juga rambutnya diminyaki dan digelung rapi, dihias emas permata yang mahal-mahal. Melihat orangnya, yang tidak mengenalnya tentu akan mengira dia seorang wanita yang mulai berangkat menjadi nenek-nenek lemah. Akan tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang berilmu tinggi, seorang yang ditakuti dunia Kang O. Bahkan mendengar namanya disebut saja sudah cukup membuat jantung orang berdebar tegang dan bulu tengkuk meremang karena nama ini telah terkenal di mana-mana, telah diketahui semua orang bahwa wanita yang tidak pernah keluar dari pulau itu, sekali keluar tentu akan ada yang tewas di tangannya. Hebatnya, setiap kali dia turun tangan membunuh orang yang dikehendakinya, tidak ada yang dapat melihatnya, hanya melihat bayangannya serta mendengar suara ketawanya yang halus saja. Karena sepak terjangnya inilah maka dia dijuluki KWI Eng Nyo Chu, Nona Bayangan Hantu. Disebut Nona karena dia masih perawan dan disebut bayangan hantu karena yang tampak hanya bayangannya. KWI Eng Nyo Chu Ang HWI Nyo tinggal di pulau telaga itu dan hidup sebagai seorang ratu. Rumahnya merupakan gedung indah dan mewah seperti sebuah istana saja, setiap hari dikelilingi pelayan-pelayan cantik dan kera hidupnya raya dan mewah sekali. Memang Ang HWI Nyo ini tidak pernah menikah. Akan tetapi dia mempunyai seorang anak angkat, sekaligus merupakan murid yang paling pandai. Anak angkat ini bernama Liong Bukong, pada waktu itu berusia 19 tahun. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah sekali sehingga patut tinggal di dalam isana itu, patut menjadi putra seorang bangsawan, dan amat mengherankan bila pemuda setampan ini menjadi putra seorang iblis bertina seperti KWI Eng Nyo Chu. Wajah pemuda ini tampan dan bibirnya selalu menyungging senyum di kulum, sepasang matanya bersinar-sinar dan wajahnya selalu berseri-seri. Tapi bagi yang memperhatikan, di balik sinar matu itu terdapat sesuatu yang membuat orang menjadi curiga dan ngeri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana datangnya pemuda ini. Para anggota KWI Eng Pang sendiri hanya mengetahui bahwa ketua mereka itu pada waktu datang dan membentuk KWI Eng Pang sudah membawa seorang anak laki-laki yang bernama Liong Bukong, yang menurut pengakuannya adalah anak angkatnya. Melihat keadaan ini semua, tidak mengherankan apabila timbul iri dan keinginan di dalam hati Buleng Chi. Dia merasa suka tinggal di tempat itu, dan melihat betapa rekannya itu, Ang HWI Eng Nyo, hidup di dalam kemewahan dan kemuliaan, dihormati sebagai yatu oleh 200 orang lebih, serta disegani dan ditakuti orang-orang di sekitar daerah itu. Tempatmu ini hebat sekali, membuat orang betah berada di sini, kata Buleng Chi ketika pada suatu siang dia bersama muridnya duduk berhadapan dengan Ang HW A Nyo di tepi telaga, di dalam sebuah taman buatan yang sangat indah, di bawah pohon yang liu yang bergerak-gerak meliuk-liuk seperti tubuh seorang penari yang lemah gemulai. Eng K suka dengan tempat ini, tanya KWI Eng Nyo Chu tanpa mengangkat muka karena dia sedang asik memeriksa kuku jari-jari tangannya. Kukunya panjang-panjang dan terpelihara baik, diberi warna merah muda, dan dipelihara meruncing. Kelihatannya memang bagus dan cantik sekali, Akan tetapi dalam pandangan orang Kang Ong tangan dengan kuku jari panjang-panjang menarik itu sama sekali tidak tampak indah menggerahkan, bahkan sebaliknya mendatangkan rasa ngeri karena satu di antara kehebatan ilmu wanita ini terletak pada kukunya yang beracun itu. Jangankan sampai kena di cengkeram, baru tergurat sedikit saja sudah cukup mengirim nyawa lawan ke neraka. Kalau memang suka mengapa tidak tinggal di sini saja? Bu Leng Chi mengangkat muka, sinar matanya menyambar dan kedua alisnya berkerut. Apa maksudmu, Pang Chu? Ketua Bu Leng Chi bertanya, dalam suaranya mengandung kemarahan. Engkau begitu berani memandang rendah kepadaku dan hendak menyuruh aku menjadi kaki tanganmu atau anak buahmu. Kwe Ieng Nio Chu Ang Hwe Anio melirik, dan senyum yang menghias bibirnya menyeramkan sekali. Siapa yang ingin engkau menjadi anak buahku, Molly? Kita adalah rekan dan kedudukan kita setingkat, sungguhpun aku menjadi seorang Pang Chu dan engkau hanyalah seorang petualang tanpa tempat tinggal. Engkau tadi mengatakan suka kepada tempat ini dan aku menawarkan padamu untuk tinggal di sini, bukan sebagai anak buah, bukan pula sebagai pembantuku, karena engkau memang bukan anggota Kwe Ieng Pang. Habis, sebagai apa? Tamu? Mana ada tamu tinggal terus-menerus? Juga bukan tamu, tetapi sebagai adik angkat. Maukah? Bu Leng Chi bangkit berdiri dan mukanya menjadi merah. Di kiok yang sejak tadi duduk mendengarkan dan menonton, diam saja akan tetapi diam-diam-diam merasa tegang juga karena kalau sampai gurunya dan ketua Kwe Ieng Pang itu bertanding, tentu hebat bukan main akibatnya. Kwe Ieng Pang Chu. Menjadi adik angkat berarti harus tunduk dan selalu taat kepada kakak angkatnya, berarti sama saja. Apakah dengan memberi tempat tinggal kepadaku harus kubayar dengan tunduk dan taat kepadamu? Kwe Ieng Nyo Chuang Hwe Nyo tertawa, suara ketawanya merdu dan halus, akan tetapi ada sesuatu yang amat dingin dan menyeramkan di balik suara tawa ini, seperti suara ketawa seekor ibil sebetina yang merayu dan menjatuhkan hati orang-orang yang batinnya kurang kuat.